yo 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 baik lagi semua gua di edisi Football Manager Indonesia so baik lagi gua bakalan update ada rift ada database terbaru soal Liga Indonesia yang dari apa namanya dari DB Indonesian piramid ya sama kayak yang kemarin cuman ini versi yang lebih baru dengan Liga format Liga yang sekarang nih itu sebenarnya proyeknya katanya sebut fm24 ya cuma ini bisa di tes dulu di fm23 nih nah buat teman-teman yang mau cobain gimana caranya pasang dan gimana cara pakainya nah yang mungkin nanti bisa saya ikutin terus video kali ini jadi stay tune Oke ya jadi sebelumnya kalau misalkan sebelumnya update-nya adalah Indonesia football piramid dari liga 1-6 ini versi fantasi ya Nah sekarang ini ada ada update terbaru dengan format Liga yang baru ya bisa lihat kita lihat dulu deh ya format Liga yang baru tuh sekarang eh apa namanya ada Liga 123 Liga Regional dan Liga Asprov total ini ada ratusan klub ya jadi ada kalau di Liga 1 ini ada 18 klub di Liga 2 ada 28 klub di Liga 3 ada 32 klub Liga Regional ada 192 klub ada 192 klub Lalu yang terakhir ada 564 klub di Liga Asprov gila nih ke super lengkap sih gitu ya tidak ada formatnya juga ya gitu jadi ada ini Liga profesional jelas di Liga 1 dan 2 semi-pro di Liga ada 33 lalu di amatir yaitu di Liga Regional dan Asprov ya di Liga 1 ini ada 3 di 3 tim yang degradasi lalu di Liga 2 ada 3 promosi 6 degradasi di Liga 3 ini ada 6 promosi 8 degradasi terus di Regional ada 12 promosi dan 24 degradasi dan kalau yang terakhir di Asprov enggak ada degradasi ya jelas ya jadi cuman ada promosi 24 nih lalu eh jadi ini ada lima level ya jadinya ya untuk Liga nya dan ini contoh format apa namanya format Liga nya ya nah ini jadi regulasi ada RIS terus tersebut champion ada Champions apa ada ini ya stage-stage nya nih gitu nah ini kalian bisa lihat juga nanti terus di Liga 2 ini linknya nanti bakalan ada ya di di dimana di deskripsi ya gitu ini tadi Liga 1 ini formatnya lalu di Liga 2 ini lengkap banget kayak biasa kayak yang sekarang ada ya gitu nah ini ada Bekasi FC juga udah masuk lalu nih ada di Liga 3 Hai ada Bandung United terus ada Wah ini lengkap sih gitu ada Liga 3 nih Liga Regional nya nanti kita bakalan kalian lihat ya di apa namanya di di gamenya langsung ya kalian download nih Liga Regional di Liga Asprov yang tadi dari 34 provinsi banyak banget ya lalu ada juga di Piala Indonesia nya juga nih gitu nah ini salah satu contohnya untuk Piala Indonesia juga Holdernya ada nih langsung bersija terus ada community kualifikasi shield nya juga lalu ada Piala PSSI gitu ya ini buat kualifikasi Piala Indonesia untuk tier 4-5 dibagi ya 8 wilayah nah ini ya contohnya lalu juga ada Youth Development League nya juga gitu ada Mola Elite Pro Pro Akademi U21 divisi 2 U21 mola Elite Pro Akademi U18 divisi U18 Hai lalu ada Piala Suratin juga untuk yang U18 ya ya ini udah gila sih super-super lengkap banget gitu terus ada pet lainnya ini udah ada udah update transfer Liga 1 dan Liga 2 yang tercatat ya 12 Juli gitu ya paling terbaru lalu ada update reputasi financial stadium terus eh pastinya juga ada update logo juga nih ternyata terus ada juga nah ini juga pedomannya nih cara-cara installnya nih yang pertama kalian pas lagi nanti pas create new game dipastiin dulu ya guys ya ini Pak tadi kalian harus apa namanya create new game kalian harus create new game nah ini harus ada yang di ceklis nih pilih adfire to playable team biar pemainnya nggak buah-abu nih katanya terus kalau bisa juga di apa pilih di database-nya pilih tier 1-5 cukup pakai satu database Oke jadi jangan pakai database custom lainnya pilih database Liga Indonesia ini aja tapi boleh juga kalau nggak salah apa namanya support juga buat yang pemain naturalisasi ya itu sangat bisa juga dan ini ada catatan yang paling penting yang sering mungkin ditanya-tanya ya Apakah versi petani bisa atau enggak gitu kan Nah jawabannya adalah wajib untuk menggunakan update FM original ya non-crack gitu Jadi kalau yang kreknya silahkan dicoba enggak tahu apakah itu words atau enggak tapi yang jelas ini kreatornya udah jelas bilang kalau misalkan ini harus pakai FM yang original itu cara pakai sama Oke yang database sebelumnya ini tinggal Oh apa namanya di copy kalau yang folder logo ke logo terus juga yang apa namanya editor data ya balik editor data gitu ya ini tetap harus ditunai ada linknya nanti linknya bakal gua cantupin di deskripsi terus ini juga ada bonus juga nih media source-nya ada box-to-box Indonesia terus ada eti ya ID extra time Indonesia lalu ada sport 77 ada jebret media juga dan masih banyak lagi mungkin ya kita nah ini katanya juga juga kompetibel sama DB naturalisasi dan increased realism Megapack yang by da Vinci itu alright langsung aja kita coba install ya jadi nanti kalian tinggal klik linknya nanti kalau udah diklik nanti langsung di Indonesia football pyramid ini ya itu kalian langsung di pojok ini yang gambar download samping sign-in nanti kalau udah hasilnya akan seperti ini ya editor data dan logos nah kita contoh editor data dulu nih nah ini ada ada ini ya ada dua file yang pertama adalah Indonesia transfer update FMF dan Indonesia football pyramid 5 tiers tuh cara copy nya kalian tinggal eh tinggal download ini aja apa namanya ya Hai tinggal download aja wait ini tinggal kalian di C program files Hai kalian tinggal download pertama wait tadi di oh sorry sorry di dokumen ya dokumen terus di eh eh di sport interaktif di sport interaktif dan di editor data nah ini kalau punya aku banyak banget seperti ini nah ini tinggal copy nah ini tinggal copy nah tinggal paste di sini kan lalu tadi yang logosnya Hai nah ini logosnya ini ya jadi kalian bisa langsung copy aja sih rasanya ya sama di di dokumen terus di eh di di dokumen terus di sport interaktif komajer and then di eh editor dat tadi di eh sorry di grafik ya nah ini dimasukin logo sih kalian tinggal masukin sini aja gitu oke ya ini tadi kalau misalkan kalian punya apa namanya eh eh log logo semua masukin sini ya itu ini sangat bisa banget tinggal kalian peseja Hai nah nah ini kalau misalkan ada replace karena kalau saya udah pernah pakai sebelumnya jadi kalian tinggal pilih replace this file in destination aja Hai Oke langsung balik ke game ya nah ini eh dipastiin ya teman-teman kalau misalkan kalian mau pakai database yang baru kalian pasang ini harus start new game ya jadi nggak bisa terusin game yang udah eh berjalan nah yang ini Hai yang pertama adalah eh tadi ya pastiin game ini jalan di 234.0 itu ya Nah ini ke kalian bisa pakai yang David Davinci Davinci untuk yang ininya ya itu masih support terus eh yang piramid yang lama berarti kita coba di kita remove aja Nah tadi kalau misalkan kita masih pakai yang database sebelumnya ini kena tuh kena tanda seru ya gitu Hai hanya cuma satu gitu Nah yang yang kalian klik adalah ini yang kalian centang kalau kalian enggak punya Davinci Davinci eh apa namanya realism itu enggak apa-apa yang penting harusnya nanti bakalan muncul ini ya Indonesian transfer update dan Indonesian football pyramid five tier ini ya Nah ini kalian checklist nih yang pasti nih dan kalau misalkan saya punya apa apa yang database naturalisasi ini kalian bisa pilih yang naturalisasi ini juga bisa juga itu akhirnya confirm terus pilihnya yang jangan quick start ya bisa ya pilihnya yang advanced setup hai oke nah ini kita coba eh kita Hai ini ya kita minusin semua Oh ini satu ini kita at dulu misalkan kita pengen Liga Indonesia aja nih itu ini yang Liga Spanyol kita remove nah ini kita kalian pilihnya langsung sampai nah ini udah baru nih ya ke Liga satu only Liga dua Liga tiga regional dan Liga Asprov dan yang paling penting adalah ini tadi ya at player to playable team ya Nah ini kalian klik udah kalian klik disini ada startnya di Indonesia di Indonesia adalah ke langsung di 2023 ya Hai 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 sambil kita tunggu mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau pertanya silahkan komen ya di bawah ada kendala-kendalanya nanti coba juga saya jawab Hai berdasarkan experience yang saya yang saya punya ya yang saya dapetin di eh database ini itu Hai alright sambil kita tunggu apakah lama harusnya sih enggak begitu lama ya tadi 10.000 Hai 10.000 apa namanya 10.000 pemain ya Hai Oke sambil kita tunggu apakah lama harusnya cepet sih hai 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 ya sambil kita tunggu guys nanti kalau misalkan udah selesai bakalan gua eh skip ya gitu jadi ini loadingnya gua skip aja biar enggak terlalu lama oke nah ini udah selesai nih guys Oke jadi kita bakalan pakai profile ini aja kita bisa use profile nah ini kita lihat nih logo-logonya udah masuk semua ya di Liga 1 terus eh Liga 2 32 juga dibagi dua ya ada regional satu ya Bekasi FC ya nyanya atau Halilintar terus nextnya juga di di apa namanya di Liga 2 regional Hai regional 2 ini juga udah masuk ya dan utama apa Malut United Kaltang Putra Delta SFC nih logonya juga oke semua dan ini Persipura juga udah ada ya di Liga 2 dan di Liga 3 juga ada nih Hai nanti ya Bandung United lalu juga ada eh masih banyak lagi ada PSB Bogor ada juga lega regional Liga regional yang banyak banget nih ada Andalas Utara ada regional Jawa itu ya terus juga ada eh Liga Asprov nah ini Liga Asprov yang tadi ada sekitar 500-an tadi ya guys ya dan 500-an kita lihat ini banyak banget nih nih misalkan kita DKI ya Nah ini banyak banget nih Jakarta City terus mana lagi nih istri sakti nah ini kalau misalkan ini banyak sih itu ya nama-namanya harusnya udah eh sesuai banget nih gitu terus juga all national team juga udah sampai U18 ya Indonesia Hai nah ini kita bisa teman-teman lihat ya ini udah apa namanya udah sampai U18 dari U18 19 20 21 22 23 dan terakhir adalah di senior Super Squad itu Oke kita coba satu aja ya misalkan kita contoh pasti Bandung Hai nah next aja Hai kita start playing Hai Oke ini kita skip-skip nih usah disel kita save aja lah ya Oke nah ini contohnya bisa kita lihat di Liga 1 Indonesia nah ini udah holder apa titel holders nya udah udah yang kemarin yang terakhir yaitu eh PSM ya PSM Makassar nah ini udah 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 terakhir jadi juaranya adalah PSM Makassar nih gitu jadi ini udah kelihatan tuh jadi udah kelihatan tuh jadi udah kelihatan tuh jadi udah kelihatan tuh apa apa story recordnya gitu ya pas winner nya nih nah ini ya ini sudah sampai dari 2019 eh 2019 2008 sorry 2008-2009 dan ini yang terakhir tadi ya PSM Makassar yang sebelumnya kan ada Bali United ya bener gitu ya ini udah udah oke semua sih gitu terus eh di Indonesia lagi di Indonesia ini ada oh Piala Indonesia ya Piala Indonesia nah ini ya ada PSM Makassar ya di 2000 apa namanya 2018-2019 ini nggak ada ya karena 2019-2020 ya di so far ini udah oke banget ya gitu secara secara database ini sangat keren banget ini apa namanya real banget ya lumayan di spesial thanks juga Bu buat kreator eh Setia Dino di Twitter jadi buat teman-teman juga harus follow juga eh apa namanya Twitternya akunnya jadi kalian juga bisa dapat update juga soal database Indonesia ini gitu di eh itu aja ya guys untuk sekarang jadi kalian bisa mainin liga Indonesia yang format yang sekarang versi PSSI sekarang di kalian bisa lebih seru lagi pakai Indonesia liga Indonesia dan tadi ya saran gua pakai pemain naturalisasi juga kalau buat gua gua sangat merekomendasikan itu pemain naturalisasi Indonesia itu sangat-sangat kebantu bantu banget apa namanya ngebantu banget di tim apa sekuat Indonesia nya ya sekutin nasi Indonesia nya gitu dan kalau yang di klub-klub pun juga kalian juga bisa akhirnya nanti bisa beli pemain-pemain yang keturunan di klub Indonesia nya kalian gitu oke segitu dulu aja buat episode kali ini jadi buat teman-teman tadi support terus kreatornya nanti gua bakalan cantumin juga profilnya jadi kalian bisa dapat update di situ juga dan kalau ada mau tanya boleh langsung ke kreatornya atau misalkan ke gua juga di komen nanti gua bakal balesin gua juga bakal main juga apa namanya di Liga Indonesia ini gua bakal coba review juga nanti after after video ini ya jadi gua bakalan pakai klub Indonesia dan mungkin juga gua bakal bikin journey nya juga ya gitu ya sampai apa apa namanya satu musim gua bakalan nanti mainin juga jadi buat dapetin experience nya apa aja plus dan minusnya nih gitu oke gitu dulu aja guys eh mungkin bisa bisa dikomen di bawah apalagi yang mau di review jangan lupa subscribe juga kekasih eh klik notification nya juga kalau misalkan kalian mau dapetin notif kalau misalkan ada video baru dari gua oke segitu aja jadi sampai ketemu nanti di video selanjutnya see you next episode bye bye